Hai Alhamdulillah masakan saya sudah matang ya hari ini nah hari ini saya itu membuat sambal penyet terong pakar ya ditambah tahu goreng dan juga telur ceplok nih dan juga ada pelengkapnya kerupuk ya teman-teman Oh menu hari ini menuneh sangat menggugah selera Wow sambal penyet terong Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ketemu lagi dengan Mama Sarah gimana kabar semuanya setelur online ke semua semoga sehat selalu diparingi rezeki lancar dan dimudahkan segala urusannya Amin dan pagi ini saya itu pengen masak terong ini terong saya mau bikin terong bakar penyet nah nih sing simple sing praktis baik ini untuk terong tadi pagi itu saya beli harganya 5.000 rupiah isinya tiga tuh gede-gede sekali terus untuk bumbu dan pelengkapnya juga sudah saya siapkan ya Nah untuk terong bakar penyet ini untuk bumbu sambalnya ini ada bawang merah bawang putih ada dua putih kemiri ada tomat ada cabe dan juga ada terasi untuk cabe disesuaikan dengan selera saja pingin lebih pedas boleh ditambahkan lagi ya dan untuk pelengkapnya ini saya ntar bakal nyeplok telur dan juga goreng tahu ya hari ini masaknya masak yang praktis yang tidak ribet ya teman-teman pertama-tama untuk terongnya saya mau bakar terlebih dahulu ya nih saya itu tidak memakai semuanya bukan kebanyakan jadi saya itu memakai dua saja nah yang satunya antar gampang buat diolah ntar lagi karena satu rumah cuma ada tiga orang lor terkel banyak-banyak bukan mubah jadi ya masak secukupnya untuk terongnya ini saya belah dua jadi gini ya ini tapi belahnya saya tidak putus nih dan ini yang panjang nih kita belah juga kayak begini nah nih kita belah kayak begini nah nah saya memakai terongnya ini saja ya teman-teman nih satu besar yang satu ini saya potong jadi dua biar tidak kepanjangan ntar cobeknya tidak muatnya nih kayak begini ya lanjut saya mau bakar terlebih dahulu dan ini saya sudah memalaskan teflon ya teman-teman nih saya olesin dengan minyak baru kita bakar terongnya jangan lupa kita bolak-balik ya biar matanya merata jadi sambil membakar perong saya mau goreng bisa belah untuk tahunya ini saya bumbuin dengan ngalkau bubuk-bubuk saja ya kita campur-campurkan kayak begini terus saya campurkan di sini ya teman-teman kita balik-balik lagi untuk terongnya dan ini bisa belah untuk tahunya sudah makan ya teman-teman saya mau angkat terlebih dahulu terus lanjut saya buat ngeplok telur ya telurnya mau saya ceplok di bekas gorengan tahu ini telurnya sudah matang satu saya taruh di sebelah dan ini saya gisar ya teman-teman untuk bakar terongnya saya pindah di sebelah dan ini selesai buat goreng tahu dan ngeplok telur saya mau bikin sambal bawang putih bawang merah dan juga kemiri saya masukkan terlebih dahulu lanjut saya masukkan cabai dan juga tomatnya ya kita goreng sampai matang terlebih dahulu terus lanjut saya masuk temperasinya ya teman-teman dan ini untuk bahan sambalnya sudah selesai saya goreng ya teman-teman lanjut saya masukkan garam secukupnya penyedap rasa secukupnya dan juga gula pasir ya secukupnya lanjut saya mau ulek terlebih dahulu dan ini untuk sambalnya sudah jadi ya teman-teman nih terus lanjut saya mau naruh terongnya ya terongnya saya mau taruh di sini nah habis itu kita penyet lagi karena cobeknya kekecilan jadi tidak muat ya teman-teman nih kita punya dulu terongnya di sini alhamdulillah masakan saya hari ini sudah matang ya teman-teman nih ada telur ceplok ada tahu goreng ada sambal penyet terong bakar uh mantep sekali lor oke tuh sambalnya melimpah dan pelengkap lagi ada dua bungkus kerupuk ya oke wis kayak begini saja dan untuk sambal terong penyetnya ini saya pindahkan di cobek satu lagi ya teman-teman karena cobek yang tadi tidak muat dan alhamdulillah ya teman-teman nih sudah matang menu saya hari ini sampai ketemu lagi ya di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh